Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda apa kabar semuanya Alhamdulillah sehat Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinastain ala muridin yaudin Wassalatu wassalamu ala sarafil Anbiya iwal mursalin wa ala alihi washabi ajmanin Asyadu ala ilahi ilallah Wahdaullah syarikalah Wa asyadu anamu amadan abdu warasuluh amabatu Yang kami rahmati Ustadz Hairi Nurdie Selaku guru kami semuanya Ibu Ayu Rianti Selaku manajer pendidikan di YPSJ Ibu Triwah Yuni Selaku manajer marketing YPSJ Ayah bunda Bapak ibu wali siswa Kelas 9 Dan juga kelas 12 Dari SMP IT Dan SMA IT San Mandiri Cubur Yang kami hormati pula Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita dapat berkumpul di acara Sosialisasi program umroh Pertama-tama Kami ucapkan selamat datang Selamat datang di Auditorium Munik Khotib Bapak ibu sebagai informasi Bahwa Aula ini Tempat kita Meeting pada kesempatan hari ini Dari hari Senin kemarin Kita Ganti nama Dari sebelumnya Aula IMC Aula Insan Mandiri Cubur Kemudian kita ganti nama menjadi Aula Auditorium Munik Khotib Ini sebagai pengingat kepada guru kami semuanya Guru kita semuanya Tentang konsep sekolah Konsep sekolahnya manusia Dan segala Apa yang beliau tinggalkan kepada kami semua disini Bapak ibu Alhamdulillah Angkatan ini mungkin cukup menjadi angkatan yang beruntung Karena beberapa waktu yang kemarin Seharusnya dapat program umroh Ada yang harus terpaksa dibatalkan Harus ada akhirnya yang kita gantikan ke Turki Karena kondisi pandemi Dan alhamdulillah saat ini kita bersama-sama Bisa mengantarkan Insya Allah Tamu Allah Anak-anak kita Yang akan bisa melaksanakan program umroh Bapak ibu izinkan kami disini akan membawakan acara Yang pertama nanti kita buka Pembukaan Pembacaan ayat suci Al-Quran Ada sosialisasi dari pihak sekolah Dari manajer pendidikan dan juga manajer marketing Dan yang menjadi acara inti adalah Sosialisasi program umroh yang nanti Akan dibawakan oleh tim Rihlah Silatul Rahim Travel Bapak ibu untuk menyingkat waktu Dan untuk mengharapkan Rita Allah SWT Untuk kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini Marilah kita bersama-sama Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik Bapak ibu Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan oleh Ananda Asro Ahmad Mubarak dari kelas 12 SMA Itu insan mandiri Cibubur Kepada Ananda Asro kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shayutanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayuhal lazina amanu Iza kira lakum Tafasau fil majalisi Famsahu yavsahin lahu lakum Wa iza kira nshudu Fanshudu yarefa'illahu Al-lazina amanu minkum Wa al-lazina utul ilma darjat Wa allahu bima ta'amaluna khabir Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ananda Asro yang telah membacakan latunan YSJ Al-Quran Untuk selanjutnya yaitu sosialisasi program dan kurikulum dari SMA IT Insan Mandir Cibubur Yang akan disampaikan oleh manajer pendidikan YPSC kepada Ibu Ayu Agus Rianti kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Diyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa bilahi syahida Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Robish rahli sadri wa yasirli amri walul ukdata milisani yafkahu kauli Yang saya hormati perwakilan dari Siratul Rahim Travel Ada Ustadz Heri Nirdi dan Kak Musa dari manajemen Terima kasih teman-teman manajemen untuk penyelenggaraan kegiatan hari ini Sosialisasi Umroh untuk orang tua kelas 9 dan 10 Dan yang saya hormati pula ayah bunda sekalian Orang tua dari kelas 9 dan 12 ya Apa kabar ayah dan bunda? Ya ini sekalian jemput ya hari ini ya Boleh ya saya cek presensi kehadiran Oke Oh ini sekalian di live streaming ya Ini cukup posisinya benar? Biar gak mau bazir kameranya Saya mau ngecek tunjuk tangan yang orang tua kelas 12 Berapa orang yang sudah hadir? Ayo gak usah malu-malu bunda Dua orang Dua orang ya Oke baik Kelas 12 tunjuk tangan yang orang tua kelas 12 Oh itu di belakang ada Lima ya Oke Kelas 9 Sisanya berarti kelas 9 Kita da'akan Mudah-mudahan mungkin agak telat aja ya Agak macet di jalan Karena ini penting banget ketemu awalan Sosialisasi Persiapan-persiapan untuk anak-anak kita Umroh, ayah, dan bunda Dan juga yang saya banggakan Tim Panitia dari orang Sorry dari guru-guru, tim guru SMP dan SMA IMC Pertama-tama saya atas nama Yayasan Mengucapkan syukur Alhamdulillah Ini tadi yang kata Pajo Rezeki Tahun ini Kelas 9 dan 12 Alhamdulillah bisa menyelenggarakan umroh Mana disini Ibu Sri ya Ketua Jamiah Itu udah berbulan-bulan Kamu usah-usah teri Selalu deketin saya Ayo dong Bu Umroh dong Bu Ayo Bu gitu ya Alhamdulillah mungkin Ibu-ibu kelas 9 ini doanya kenceng banget Oloh ijabah Ya Mudah-mudahan Kemudahannya juga sampai nanti keberangkatan Kita terus mendoakan anak-anak kita Diberi kemudahan keselamatan Kesehatan Gak ada lagi hal-hal yang menghalangi keberangkatan Yang insya Allah Di tahun depan ya Amin ya rabbal alamin Ayah dan bunda Kita semua berharap Program umroh ini Menjadi pengalaman yang luar biasa Untuk anak-anak kita Perjalanan spiritual Yang kita berharap ya Dari Perjalanan ini Ada perubahan sikap dari anak-anak kita Minimal mereka mikir Tujuan hidupnya Apa Gitu ya Dan barusan saya dengar Untuk ada beberapa anak Yang memang alumni SMP IMC Ini kedua kalinya malah ya Wah jadi Nambah lagi Ya pengalamannya Dua kali umroh Masya Allah Mudah-mudahan berkah Bicara masalah Perjalanan umroh ini Bisa jadi perjalanan spiritual Mereka nanti jadi tahu Tujuan hidupnya apa Mudah-mudahan pulang umroh sih Kita berharap Minimal ada perubahan sikap ya Ya walaupun memang Hidayah datang dari Allah Tapi mudah-mudahan Di hatinya anak-anak kita Pulang-pulang itu Mereka udah Apa Jadi lebih Sabar Jadi Lebih Menghormati orang tua Yang kelas 12 Mudah-mudahan Ayo ayah dan muda Ingetin disana Doanya yang Kenceng gitu ya Momennya pas Karena kelas 12 Sebentar lagi Mau Melanjutkan Ke jenjang yang Luar biasa Memilih kampus Yang mereka Impikan sesuai bakat Dan minatnya Pun juga Ini untuk Anak-anak kelas 9 Jadi Pengalaman yang berharga Ayah dan bunda Disini juga saya Mumpung kesempatannya Momennya pas Ada Orang tua kelas 9 Disini Kami sekolah Selalu berusaha Ya selalu berusaha Menjadi Partner Ayah dan bunda Pasti Ayah dan bunda Menyekolahkan Dimanapun Anak-anak Pasti cita-citanya Pingin sukses Dunia akhirat Betul gak? Ya Pasti Salah satunya ya Mudah-mudahan Dengan program Umroh ini Tadi Anak-anak kita Jadi Dia paham Apa yang harus Dia lakukan Selama hidup Di dunia ini Kami pihak sekolah Bentuk amal soleh Kami adalah Kami membantu Ayah dan bunda Semua Supaya Anak-anak Ayah dan bunda Bisa sukses Di dunia Bisa nyiapin Bekal mereka Di akhirat nanti Saya sedikit saja Ayah dan bunda Ini mungkin untuk Terutama orang tua Kelas 9 Yang mungkin Masih mencari-cari nih Walaupun masih jeda Kurang lebih setahun Ingin melanjutkan Kemana Saya ingin Sedikit menyampaikan Apa sih yang Ada di SMA Gitu ya Nah Kita selalu Ayah dan bunda Memperhatikan Apa sih Perubahan Anak-anak kita Dari tahun ke tahun Kenapa kita Selalu memperhatikan Supaya Kurikulum Yang kami Sampaikan ini Bisa pas Dengan Kebutuhannya Di masa depan Dan sesuai Dengan Perkembangan Usianya Poin yang pertama Yang kita siapkan Untuk anak-anak Ayah dan bunda Adalah Kita menguatin dulu Hubungan Kedekatannya Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Lewat apa Lewat rutinitas Kehidupannya Sehari-hari Nah Ini adalah Program Unggulan kami Yang pertama Amal soleh kami Sebagai guru Ya ini Ayah dan bunda Kita mau bantu Anak-anak Ayah dan bunda Paham yang pertama Tahsinnya bagus Ngajinya bagus Dengan dia Bisa tahsin Dia seneng Jadinya ngedengerin Suaranya sendiri Ngaji Gitu ya Beda ya Sama anak yang Ngajinya belum Masih terbata-bata Dengan anak-anak Yang udah lancar Dia nikmatin Tilawah Seperti itu Dan hari ini Saya dapet Kabar yang Mengharukannya Kelas 9 Yang A Ini kan lagi Quran Camp Full kegiatannya Padat luar biasa Dan yang gelombang A ini Yang kelas 9 Memang mayoritas Masih tahsin Kita tidak Memaksakan Tafis sebelum Tahsinnya Tuntas Saya tadi dengar Dari Butiyas KPK Bu Ayu Itu saya ngeliat Muka anak-anak Kelas 9 Jadi lebih Bercahaya Beda Sama Keseharian kita Ketemu Masya Allah Berarti mereka Benar-benar Meresapi Setiap Kegiatan Hariannya Yang Tahajud Sholat subuh Dan mereka target Tilawah Dan sebagainya Itu sampai Ada perubahan Secara fisik Jadi enak Melihatnya Teduh Itu mukanya Ya mungkin Nanti sekalian Jenguk ya Tapi Jenguknya Jangan dibawa pulang Karena yang Quran camp Belum boleh pulang Dan jangan khawatir Untuk semua jenjang Nanti Quran camp Akan terus ada Dari kelas 9 Sampai 12 Kita ulang-ulang Terus Supaya Kualitas bacaannya Kualitas hafalannya Terus bisa dijaga Kemudian kita Ada tamis Memahami Terjemah Quran Dengan metode tamis Untuk nanti Yang Kelas 9 Nanti Yang tahun depan Melanjutkan Ke IMC Kita ada Tamis campnya juga Gitu Itu selama 35 hari Nah kemudian Juga ada Tafis Metode Yadain Kita sebutnya Programnya Quran camp Dan Alhamdulillah Kita concern banget Sama Tafis ini Makanya Quran camp itu Mulai tahun ini Tiap tahun selalu ada Sampai nanti Dia Lulus Nah kemudian Ayah dan Bunda Kita pingin Pemahaman Havalan anak-anak Havalan anak-anak Itu Naik makom Gak cuman hafal Tapi Havalan ayat-ayat Yang mereka hafal Bisa mereka Bawa ke dalam Kehidupan nyata Melalui projek-projek Jadi Havalan mereka itu Relevan Al-Quran itu Sebagai solusi hidup Relevan Mereka rasakan Karena Nanti Akan ada Projek Based on Quran Jadi dari Ayat-ayat yang dihafal Mereka buat Projeknya Nah ini adalah Kurikulum dinianya Ayah Bunda Dan ini Jadi fokus kita Di kelas 10 Kita ini Mau tuntas dulu Di kelas 10 Oke next Nah kemudian Untuk membekali Anak-anak Ayah Bunda ini Bisa menjawab tantangan Di masa depan Di abad 21 Kita juga Mulai tahun ini Melengkapi Pembelajaran 21st century Akademik Ini ada Tiga MAPL Yang kita Berikan Ada Creative partner Communication Public speaking Ada character building Dan ada Literasi Demikian Next Nah Ini yang Menu spesialnya Di SMA Ayah dan Bunda Sebenarnya Kalau anak-anak kita Milih SMA Itu kan Sebetulnya Beda jauh banget ya Sama SMP SMA adalah Mereka justru Menginjakan kakinya Di kelas 10 Artinya Mulai merancang Mau kemana saya Nanti kuliah Harus dimulai Dari kelas 10 nya Dan Pak Munib Almarhum Concern banget Sama hal seperti ini Beliau Memberikan kita Warisan Program Desain cita-cita ini Jadi nanti Mulai kelas 10 Anak-anaknya Ayah dan Bunda Itu Pertama-tama Digali Bakat minatnya Apa Itu melalui Multiple intelligences Research Nah Kemudian mereka Diajarin tuh Dibimbing Bakat Minat Passion Itu apa sih Sampai kemudian Dia menemukan Sendiri Aku tuh Bakatnya apa ya Minatnya apa Passionnya apa Nanti ujungnya Anak-anak Ayah dan Bunda Itu mulai Mengerucut tuh Dia tahu Aku mau Jadi apa Jadi apa dulu ya Nanti mau jadi apa Ditarik mundur Aku kuliahnya Dimana Udah tahu Kuliahnya dimana Jadi disiapinya Jawa-jawa hari Tarik mundur lagi Kalau aku kuliah Di kampus A B, C Dan seterusnya Apa yang harus Aku siapin Nanti ini Adanya Di desain Cita-cita Tahun ini Kita menyempurnakan Ayah dan Bunda Karena Ternyata ya Betapapun Bagusnya Kurikulum Pada akhirnya Adalah Adap Di atas Ilmu Jadi Adap dulu Baru ilmu Maksudnya apa Ternyata Setelah kami Perhatikan Anak-anak Walaupun tidak semua Masih ada beberapa Anak-anak kita Yang belum tuntas Sama dirinya sendiri Jadi Istilahnya Boro-boro Mikirin Aku mau jadi apa Mau kuliah Dimana Dia sendiri Belum tuntas Belum bisa nyelesaikan Yang ada dalam Dirinya sendiri Sehingga mungkin Dianggap Gak peduli Gak mau Menolak Dan sebagainya Nah anak-anak Seperti ini Pada akhirnya Kemarin kita Menyempurnakan Untuk desain Cita-cita Yang pertama Kita berikan Ke anak-anak Adalah Paradigmanya Gitu ya Mindsetnya Harus kita ubah dulu Kalau nanti Ada anak-anak Dari Aidan Bunda Tadi masih punya Problem psikologis Yang belum Selesai Mungkin akibat Pengasuhan Atau apa Itu nanti Kita kerjasama Dengan KPK Ya Dengan Kita disini Ada BK Juga Ada KPK Juga Itu Counseling Juga Jadi Anak-anak Yang ada Hambatan Dengan dirinya Sendiri Diselesaikan dulu Hambatannya Baru nanti Dia bisa Masuk ke Aku mau Jadi apa Baru masuk ke Desain Cita-citanya Demikian Next Udah Oke Saya cuma Dikasih Waktu 10 menit Itu Kurang lebih Teasernya Aja Biar Bikin Penasaran Nanti Aidan Bunda Ini Bu Yuni Marketing Sekolah Nanti Mungkin Ada acara-acara Yang lebih Ini lagi Waktunya Lebih panjang Untuk Ngenalin Produk Sekolah Itu saja Sedikit Dari Saya Sekali lagi Selamat Untuk Keberangkatan Keumroh Hari ini Adalah hari Penjelasan Sosialisasi Awal Persiapannya Seperti apa Bila hitokwil Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Ayu Agus Rianti Yang telah Memaparkan Program Di SMA Itu Insan Madri Cibupur Untuk selanjutnya Kami mohon Kepada Ibu Triwah Yoni Selaku Manager Humas Dan Marketing Kami menyampaikan Informasi Informasinya Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Ayah Bunda Sekalian Langsung saja Mudah-mudahan Kita semua Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehat semua ya Ayah Bunda Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Yang sudah Meluangkan Waktunya juga Hadir Kemudian Tim Selaturahim Travel Serta Panitia Hari ini Langsung saja Mungkin Menyambung Penjelasan Dari Ibu Ayu Selaku Manager Akademik YPSJ Sebagai informasi Ayah Bunda Kelas 9 Sebaran Alumni SMA Insan Mandiri Dari tahun ke tahun Semakin meningkat Baik itu Ke PTN PTS Maupun Perguruan Tinggi Luar Negeri Salah satunya Ada juga Tahun ini Yang tembus ke UI Jurusan Manajemen Kemudian Jurusan Hukum Ya Beberapa tahun Yang lalu Juga Ada yang Keberawijaya Undip Kemudian Ada juga Yang diterima Di Al-Azhar Mesir UIN UNJ Kemudian Beberapa Kampus Suasa lainnya Contohnya Universitas Telekom Dan lain-lain Mungkin Karena Di kami Di SMA Insan Mandiri Sangat Diarahkan Dari Guru BK Sendiri Ketika Nanti Anak-anak Ketika Dapat Materi Desain Cita-cita Itu akan Diberikan Apa namanya Arahan Anak ini Nanti Spesilisasinya Mau ambil jurusan Apa Nah mungkin Langsung saja Mengenai Biaya Untuk Lanjut Ke SMA Insan Mandiri Dari Internal Alhamdulillah Keputusan Dari Yayasan Memberikan Diskon 10 juta Untuk Uang Pangkal Dan ini Bisa Diangsur Selama Kurang Lebih 10 Bulan Dari Sekarang Dari Bulan Agustus Sampai Dengan Bulan Juni 2023 Nah Biar Lebih Banyak Lagi Dari Kelas Sembilan Yang Melanjutkan Ke Juni Jinjang Berikutnya Di SMA Insan Mandiri Mungkin Itu Untuk Informasi Tentang Melanjutkan Dari SMP Ke SMA Informasi Selanjutnya Mengenai Program Umroh Nah Untuk Biaya Ada Biaya Tambahan Karena Exclude Belum Include Kurang Lebih 1.250.000 Sampai Dengan 1.500.000 Ini Informasi Dari Selaturahim Travel Yang Akan Digunakan Untuk Perlengkapan Siswa Kalau Biaya Umrohnya Tidak Naik Karena Sesuai Dengan Bonus Umrohnya Namun Untuk Keperluan Perlengkapan Yang Akan Dipakai Ananda Contohnya Koper Atau Merchandise Lainnya Nanti Mungkin Selaturahim Travel Akan Menjelaskan Apa Saja Perlengkapannya Yang Harus Ada Tambahan Biaya Nah Untuk Suratnya Akan Menyusul Dari Baguan Keuangan Insyaallah Minggu Depan Kami Akan Berikan Dari Bendah Rayasan Akan Mengeluarkan Surat Tersebut Nah Mungkin Itu ya Kemudian Untuk Info-info Lainnya Nanti Bisa Di Sesi Tanya Jawab Terima Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Yuni Atas Informasi Yang Diberikan Untuk Selanjutnya Acara Intinya Terkait Sosialisasi Program UNROH SMPIT Dan SMAIT Insan Madir Jibur Dari Rihlah Selaturahim Travel Kepada Ustaz Heri Nurgi Dan Pak Musa Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Terlalu besar ternyata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalam Walasrafil Ambiya Walmursalin Walah Alihi Wasohbihi Ajmain Apa kabar Bapak Ibu Semuanya Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu Telah Berkenan Hadir Pada hari Ini Siang Ini Untuk Sosialisasi Umroh Anak-anak Kita Bapak Ibu Anak Kelas Sembilan Dan Juga Kelas 12 Insya Allah Kami Dari Selaturahim Travel Bekerjasama Dengan Sekolah Insan Mandiri Akan Mempersiapkan Program Umroh Untuk Anak-anak Bapak Dan Ibu Anak-anak Kita Semua Insya Allah Bapak Ibu Untuk Informasi Umroh Di Awal Keberangkatan Insya Allah Akan Berangkat Di Bulan Januari Atau Bulan Februari Karena Sampai Saat Ini Tiket Untuk Pesawat Di Bulan Januari Dan Februari Untuk Airlines Yang Kita Rencanakan Memang Belum Dibuka Jadi Kami Masih Menunggu Airlines Membuka Selat Tiket Untuk Kemudian Kita Ambil Tiket Program Seperti Apa Nanti Insya Allah Banyak Ustadz Jelaskan Program Umroh Tapi Bapak Ibu Perjalanan Nanti Insya Allah Akan Kami Kemas Menyesuaikan Untuk Kebutuhan Anak-anak Karena Kebutuhan Anak-anak Dan Kebutuhan Orang tua Ketika Berangkat Umroh Juga Tentu Berbeda Kalau Kita Berangkat Umroh Kan Tenaga Keinginan Kita Memang Sepuluh Cuma Kadang-kadang Tenaga Kita Sudah Di Lima Atau Sudah Di Enam Tapi Anak-anak Tenaganya Masih Bahkan Sampai 20 30 Pengalaman Tiga Tahun Lalu Ketika Umroh Anak-anak Gak ada Capeknya Kita Masjid Kita Kasih Program Sepuluh Mereka Kadang Bahkan Bintar 15 Bintar 20 Terus Jadi Insya Allah Program Nanti Juga Akan Menyesuaikan Anak-anak Untuk Airlines Insya Allah Kita Akan Menggunakan Oman Air Oman Air Direct Transit Di Masket Kemudian Langsung Ke Jeddah Dari Jeddah Ke Madinah Kemudian Madinah Nanti Ke Mekah Kemudian Dari Mekah Ke Jeddah Lagi Untuk Programnya Nanti Mungkin Di pertemuan Selanjutnya Akan Kami Jelaskan Secara Lebih Detail Cuma Untuk Pertemuan Kali Ini Kami Ingin Menyampaikan Bahwa Keberangkatan Umroh Kembali Kita Buka Dengan Segala Persiapan Karena Tentu Umroh Di masa Pandemi Sangat Berbeda Dibandingkan Dengan Umroh Sebelum Pandemi Baik Administratifnya Dan Lainnya Oleh karena Itu Pada Kepulangan Besok Kami Memohon Kepada Bapak Ibu Untuk Anak-anak Yang Mungkin Belum Punya Paspor Mohon Dipersiapkan Kalau Persiapan Lainnya Nanti Bisa Disiapkan Ada Sudah Bisa Daftar Langsung Dimigrasi Di daerahnya Masing-masing Silahkan Kalau Seandainya Pun Bingung Nanti Insya Allah Dari Selaturahim Travel Akan Mencoba Memfasilitasi Mengumpulkan Anak-anak Yang ingin Bikin Paspor Kolektif Kemudian Kita Bikin Kolektif Di Sekolah Ini Nanti Tanggalnya Kita Atur Kita Undang Imigrasinya Karena Untuk Mengundang Imigrasi Mengadakan Paspor Kolektif Nanti Juga Mungkin Ada Jamaah Kami Di Luar Sekolah Ikut Bergabung Supaya Kotanya Terpenuhi Insya Allah Nanti Informasi Itu Lebih Lanjut Juga Akan Kami Jelaskan Kemudian Itu Mungkin Pembukaan Dari Saya Insya Allah Nanti Satu hari Akan Menambahkan Nanti Juga Kita Akan Tanya Jawab Bapak Ibu Mungkin Ada Banyak Pertanyaan Apa Yang Harus Disiapkan Kemudian Hal-Hal Lainnya Nanti Insya Allah Kita Jelaskan Setelah Terima Kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Terima Kasih Ada Kehadirannya Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah La Hawla Walaku Wata Ila Billah Saya Secara Personal Pengen Mengajukan Pertanyaan Kepada Bapak Dan Ibu Sebelum Menerangkan Program Program Terjadi Diskusi Secara Internal Apakah Kita Ngajak Orang tua Atau tidak Perjalanan ini Ibu Ibu Atau Bapak Ada yang Ikut Itu dulu Kita Selesaikan Urusan Kita Disitu Berarti Ada yang Ikut Kalau Gitu Karena Terus Terang Kami 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 Sendiri Merasa Akan Lebih ringan Kalau Anak 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 Saja Terus Terang Karena Nanti Ternyata Kan Mengurus Ibu Ibu Dengan Anak Anak Berbeda Pak Mengurus Orang tua Dengan Anak 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 Saja Berbeda Tapi Saya Bersama Kamu Memikirkan Begini Bahwa Perjalanan Ke Tanah Suci Ini Bukan Urusan Manusia Perjalanan Ke Tanah Suci Ini Betul Betul Antara Hamba Allah Dengan Kholiknya Jadi Kami Tidak Punya Kapasitas Untuk Membatasi Wawenang Itu Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Memutuskan Bismillah Ada Yang Ikut Bismillah Tapi Mohon Izin Bapak Dan Ibu Prioritasnya Tetap Anak Anak Bapak Dan Ibu Bahasa Jawanya Mengintili Meskipun Begitu InsyaAllah Kita Akan Menyelanggarakan Program Ini Dengan Tujuan Terpentingnya Adalah Anak Anak Dan Semua Calon Jamaah Itu Adalah Duyufur Rahman Tamunya Allah Yang Maha Rahman Saya Sendiri Secara Managerial Dari Silaturahim Travel Akan Melakukan Pelayanan Yang Maksimal Tentu Saja Bersama Kamu Saya Amin Sebagai Gambaran Saja Ada Beberapa Orang tua Murid Yang Pernah Ikut Tiga Tahun Yang Lalu Salah Satunya Yang Hadir Bu Mama Wibi Disini Kalau saya Butuh Testimoni Mama Wibi Disini Mungkin Lebih kegambaran Pengalamannya Ketika Kemarin Dikit aja Anak-anak Pengalaman Anak-anak Kemarin Buna Wibi Mungkin Bisa Disare Bagaimana Perjalanan Bersama Selaturahim Travel Mengawal Anak-anak Silahkan Mama Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini buka masker Atau enggak Baik Bapak Ibu Saya akan Sedikit Menceritakan Pengalaman Saya Ketika Menemani Anak saya Mengikuti Program Umroh Yang diadakan Oleh SMP Silaturah SMP Insan Mandiri Iya Kalau Diceritakan Yang ditanya Apa dulu Pak Ustadz Mama Wibi Menikmati Enggak Perjalanan Itu Sangat Menikmati Sangat Menikmati Dan Yang Dikawatirkan Adalah Satu Ketagihan Ketagihan Pengen Ikut Lagi Saya Kasih tahu Rahasia Beliau Beliau Ilang Jadi Saya itu Ceritanya Rencananya Mau ikut Umroh Bareng Sama Suami Saya Tiba-tiba Suami Saya Tiba-tiba Akhirnya Saya Berangkat Sendiri Nah Begitu Tahu Suami Saya Tidak Jadi ikut Anak Anak Saya Bilang Gini Ibu Jangan Ikut Sayang Berbapak Aja Nanti Romadun Nah Enggak Taunya Kebetulan Romadun Waktu itu Kan Lockdown Itu Rezeki Benar-benar Nah Dari Situ Saya Di Mekah Itu Ilang Saya Di Hukum Hukum Gara-gara Anak Saya Enggak Mau Diikutin Sama Sayang Tapi Allah Itu Maha Baik Sangat Baik Saya Itu Dikirimnya Ke Hotel Bintang Lima Padahal Hotelnya Kita Bintang Berapa Bintang Kecil Jadi Saya Dikirimnya Sama Allah Ke Bintang Lima Di Hotel Anjung Bintang Lima Itu Belakang Kalau Saya Bilang Belakang Masjidil Haram Dikasih Makan Dikasih Buah Terus Dijemput Pak Musa Tak bagi Buah Pak Musa Bayarannya Buah Apel Jadi Kalau Menurut Saya Bapak Ibu Kalau Kepengen Berminat Ikut Silahkan Ikut Ini Suatu Perjalanan Yang Menurut Saya Sangat Sangat Kalau Menurut Saya Saya Rekomendasikan Rekomendit Kalau Bahasa Sekarang Untuk Anak-anak Sangat Bagus Karena Satu Anak-anak Akan Melihat Bagaimana Dulu Rasulullah Itu Menjalankan Misinya Mengajak Umatnya Sampai Sebegitunya Diceritakan Disana Kita Mengikuti Perjalanan Rasulullah Yang Diajarkan Pak Ustadz Jadi Kita Dari Masjid Ini Dulu Rumahnya Rasulullah Disini Kalau Pagi Mbak 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 Siti Fatimah Rumahnya Disini Jadi Kita Diajak Berkeliling Ke Rumah Rumahnya Itu Serta Yang ada Di sejarah Itu Pokoknya Anak-anak Belajar Sejarah Islam Seperti Yang Diajarkan Di sekolah Tuh Jadi Yang Tidak Kita Tidak Tau Kita Juga Jadi Tau Dan Mungkin Kalau Di Biro Perjalanan Yang Lain Saya Kurang Tau Ada Seperti Itu Apa Enggak Kalau Yang Di Siraturahim Ada Yang Saya Alami Tapi Ada Beberapa Ibu Bapaknya Orang tua Murid Yang Pernah Ikut Travel Lain Katanya Tidak Ada Begitu Jadi Menurut Saya Sebaiknya Kalau Ada Rezeki Bapak Ibu Boleh deh Ikut Dicoba Pokoknya Bagus deh Tapi Nanti Jangan Anu ya Jangan Ketakian Terima kasih Itu aja Assalamualaikum Baru Jadi Kemarin Waktu Saya Diskusi Dengan Ustaz Heri Ustaz Kalau Secara Teknis Jujur Kami Lebih Enak Anak-anak Saja Karena Fokusnya Di pelayanan Anak-anak Tapi Kembali Lagi Ini kan Tama Allah Siapalah Kita Berani Menghalangi Orang Berangkat Umroh Kami Gak Berani Takut Kualat Akhirnya Setelah Ngobrol Panjang Tapi Keputusannya Jangan Keluar Dari Kami Keputusannya Keluar Dari Ibu Bapak Sekalian Kami Membebaskan Silahkan Mungkin Ada Persatuan Orang Tua Murid Silahkan Diskusi Kalau Memangpun Orang Tua Mau Ikut Tolong Sampaikan Kami Kalaupun Orang Tua Sepakat Yaudah Misalkan Orang Tua Ingin Ikut Itu Pun Kami Batasi Karena Mohon Izin Bapak Ibu Karena Satu Bus Kapasitas 45 Dari Siswa Sudah Ada 53 Mungkin Bersama Petugas Travel Ada Tiga Orang 56 Berarti Sisanya Kurang Lebih Sekitar 34 Selatnya 34 Untuk Orang Tua Yang Ingin Ikut Kalau Ingin Ikut Jadi Kami Kembalikan Kepada Orang Tua Bismillah Ikut Semua Insyaallah Kalau Rizki Jangan Biasa Aja Rizki Uang Kesempatan Itu Allah Yang Punya Bukan Kita Kalau Bapak Meminta Dengan Sungguh Ibu Meminta Dengan Sungguh Allah Punya Cerita Allah Punya Jalan Bapak Dan Ibu Saya Ada Tiga Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Pertama Secara Teknis Kalau Bapak Dan Ibu Anak Anak Atau Bapak Dan Ibu Belum Punya Paspor Mohon Setelah Pertemuan Ini Menemui Teh Finka Di Belakang Teh Finka Itu Yang Di belakang Dia Mu'alaf Cina Bukan Bukan Dari Lahir Islam Untuk Mendata Paspor Dan Kelengkapan Dokumen Dokumen Supaya Bisa Dibantu Karena Waktunya Sudah Tidak Panjang Pengurusan Dokumen Yang Kedua Dari jauh Jauh Kami Kabarkan Program Ini Bukan Program Enak Program Ini Program Berat Tentu Tentu Saja Salah Satu Pertimbangannya Karena Memang Secara Pembiayaan Program Ini Masuknya Kategori Ekonomis Sekali Kemenang Mengatur Batas Bawah Keberangkatan Umrah Itu Sekitar 26 Juta 26 27 Sebelum Harga Aftur Naik Sebelum Harga Aftur Naik Sekarang Sudah Harga Aftur Sudah Naik Tiga Kali Nah Memang Kami Mengabarkan Ini Bukan Untuk Menakuti Tapi Untuk Menyiapkan Bahwa Hotel Bapak Dan Ibu Untuk Anak Anak Tidak Mungkin Dekat Hotel Dengan Masjid Al-Haram Tidak Dekat Tapi Akan Kami Siapkan Sattel Bus Yang Beroperasi Di Waktu Waktu Solat Dan Hampir 15 Menit Sekali Untuk Commute Antara Hotel Dengan Masjid InsyaAllah Kalau di Madinah Walking Distance Semua InsyaAllah Tidak Ada Masalah Tapi Yang Ada Di Mekah Hotelnya Kami Support Dengan Sattel Bus Yang Kedua Program Kami Akan Padat Salah Satu Yang Paling Wajib Adalah Keguah Hiro Kalau Travel Travel Yang Lain Yang Pengetahuan Saya Tidak Di Encourage Bahkan Ada Beberapa Yang Agak Ditakut Takuti Jauh Tinggi Gelap Tidak Toilet Kami Jadikan Program Ini Ini Wajib Salah Satu Inisiasi Untuk Siswa Karena Untuk Siswa Wajib Fardu Ain Untuk Orang Tua Fardu Kifayah Disarankan Untuk Ikut Karena Akan Sangat Banyak Hikmah Yang Kita Bisa Dapatkan Itu Yang Kedua Program Yang Akan Kita Selenggarakan Bukan Program Tamasha Bukan Setiap Hari Akan Selalu Ada Jadwal Tidak Ada Ke Bindaud Tidak Ada Jalan Jalan Jajan Tidak Ada Semua Program Akan Melakukan Maksimalisasi Baik Sebelum Subuh Sampai Jauh Setelah Isya Itu Yang Kedua Jadi Yang Pertama Tadi Adalah Dokumen Persyaratan Mohon Yang Belum Punya Baik Murid Maupun Orang Tua Setelah Ini Berkomunikasi Dengan Teh Finka Dan Anggi Untuk Dibantu Prosesnya Yang Kedua Ini Bukan Program Ringan Bukan Program Ringan Yang Ketiga Pembiayaan Untuk Orang Tua Yang Ingin Bergambung Insya Allah Nanti Akan Ada Pertemuan Lanjutan Supaya Kita Bisa Melakukan Rincian Rincian Pembiayaan Terus Terang Saja Tujuan Akhir Dari Perjalanan Ini Bukan Nyari Untung Kalau Nyari Untung Dengan Aftur Yang Sekarang Sudah Tiga Kali Naik Tidak Tercover Biaya Anak Anak Hanya Karena Pertolongan Allah Saja Kita Kita Bisa Berangkat Insya Amin Kita Memilih Bulan Antara Januari Dan Februari Insya Allah Masih Musim Dingin Kenapa Tidak Bulan Setelahnya Karena Sudah High Season Bulan Maret Kita Sudah Masuk Ramadan Dan Harganya Pasti Tidak Akan Bisa Di Compare Dengan Bulan Sebelumnya Jadi Untuk Pembiayaan Kami Belum Bisa Umumkan Sekarang Kepada Ibu Yang Ingin Atau Bapak Yang Ingin Ikut Bersama Jadi Mohon Kesabarannya Kami Akan Mencari Yang Terbaik Tadinya Ada Yang Menawarkan Ustaz Ada Flight Murah Pakai Ethiopian Airline Jadi Bapak Dari Jakarta Ke Ethiopia Dari Ethiopia Nginup Dulu Nginup Dulu Sehari Semalam Baru Kemudian Perjalanan Ke Jeddah Tidak Tidak Sampai Segitunya Paling Cuman India Alhamdulillah Kami Dapat Pertolongan Allah Kami Dapat Yang Terbaik Insya Allah Seperti Bulan Tahun Yang Lalu Tiga Tahun Yang Lalu Kami Akan Mengusahakan Dengan Oman R Tapi Sekali Lagi Mohon Izin Kepada Bapak Dan Ibu Kami Belum Bisa Memberikan Rilis Pembiayaan Sebab Memang Belum Keluar Dari Airlines Jadi Mohon Doakan Semoga Allah Memudahkan Urusan Kita Insya Allah Itu Tiga Pokok Utama Kalau Program Ikut Aja Bapak Mau Nanya Kemana Saya Juga Bisa Jawab Beneran Kalau Ada Rezeki Tiga Tahun Lalu Alhamdulillah Rezeki Kita Banyak Sepanjang Perjalanan Anak-anak Itu Setau Sendiri Pak Anak-anak Usia Anak-anak Kita Makannya Banyak Alhamdulillah Dalam Perjalanan Tiga Tahun Kemarin Yang Nraktir Banyak Yang Nraktir Di Restoran Kambing Restoran Macem-macem Jadi Tiga tahun Lalu Kita Mampirin Ke Nasi Mandi Bu Kita Budgetin Tiga Rial Ini Buat Semua Alhamdulillah Dua Kali Lipat Bayarnya Karena Dari Kitanya Juga Seneng Karena Melihat Anak-anak Kan Makannya Luar Biasa Ya Bapak Ibu Eh Gak Apa Anak-anak Senyum Biarin Kita Menanggung Beban Berita Tapi Alhamdulillah Berjualan Bersama Anak-anak Menyenangkan Bapak Ibu Karena Energi Mereka Besar Sehingga Kitanya Terbawa Terbawa Semangat Orang Tuanya Waktu Itu Bunda Wibi Dan Beberapa Orang Ikut Berangkat Neneknya Masya Allah Semangat Karena Melihat Cucunya Semangat Tua Semangat Akhirnya Nenek-nenek Biasanya Jalannya Pelan-pelan Ini Gak Ikut Semangat Karena Terbawa Dengan Energinya Siswa Jadi Insya Allah Perjalanannya Walaupun Hotelnya Menggunakan Bus Tapi Fasilitas Hotelnya Bintang Lima Paling Rendah Bintang Empat Insya Allah Karena Konsekuensi Dari Hotel Jauh Adalah Fasilitas Hotel Mewah Tapi Jauh Dibandingkan Hotel Sederhana Tapi Dekat Karena Menyesuaikan Tiga tahun lalu Memang masih Walking Distance Cuma Tahun ini Sepertinya Kita Menyesuaikan Dan Insya Allah Tahun Nanti Anak-anak Mohon izin Tidak diperbolehkan Membawa Handphone Kenapa Supaya Bisa Lebih fokus Beribadah Walaupun Secara Teknis Lebih Menyulitkan Bukan Lebih Menyulitkan Lebih Membuat Kita Tertantang Karena Sulit Untuk Berkomunikasi Tapi Secara Tujuan Insya Allah Lebih Baik Untuk Anak-anak Tidak Lagi Terdistraksi Sama Setan Gepeng Yang Biasa Kita Bawa Kemana-mana Dan Jangan Tergoda Untuk Menyembunyikan Handphone Jangan Nanti Bapak Ibu Masukin Koper Gak Ketauan Mohon Jangan Bapak Ibu Kasian Anak-anaknya Karena Kalau Bawa Handphone Yang Harusnya Jam Istirahat Jam Sengah 10 Misalkan Karena Dia Megang Handphone Selama Disini Handphone Terbatas Akhirnya Dia Optimal Handphone Jadi Kasian Nanti Paginya Ketika Kita Bangunin Masih Dalam Kedan Capek Kedan Ngantuk Jadi Kami Sepakat Ya Walaupun Lebih Mungkin Lebih Bikin Kami Harus Menyusun Strategi Tapi Insya Allah Yang Terbaik Tidak Membuah Handphone Insya Allah Dan Salah Satu Program Yang Terbaik Kalau Para Orang tua Ikut Bersama Dalam Perjalanan Tiga Tahun Lalu Kami Membuat Program Anak-anak Melayani Orang tua Anak-anak Melayani Orang tua Jadi Ibu Dan Bapak Secara Perjalanan Dimudahkan Dan Diringankan Karena Yang Melayani Adalah Anak-anak Gitu Kurang lebih Begitu Kalau ada Pertanyaan Silahkan Bapak Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau tanya Ustadz Perjalanan itu Selama berapa hari Ya Kan ini Belum di Informasi Ibu maunya berapa Bukan Maksudnya Saya hanya bertanya Untuk anak-anak Jadi Ibu-ibunya Juga jadi Sekalian tahu Berapa hari Saya tanya Ibu mau berapa Saya kurang paham Karena kan Ada program-program Yang akan dibuat Kalau saya Sebulan Gak apa-apa Gak pulang Saya juga Maus Tapi kan ada Mungkin Sebagian ibu-ibu Harus izin Ke kantor Atau bagaimana Iya Dari Perhitungan budget Yang Diserahkan kepada kami Dari pihak sekolah Perjalanan total Sembilan hari Total perjalanan Sembilan hari Itu sudah berangkat Dan pulang ya Jadi otomatis Setujuh hari ya Di sananya Kalau perhitungan Jadi ibu Cutinya 12 hari lah Perubahan Sistem Selama di Madinah Dan di Mekah Pasca pandemi Memang agak rumit Misalnya Kita keraudah Itu tidak lagi Seperti tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun-tahun sebelumnya Keraudah Keraudah saja Tapi tahun Sejak pandemi Jatuh ya Mengantrinya Panjang sekali Mengantri dan Aplikasi itu Daftar aplikasinya Panjang sekali Jadi memang Memang secara tenaga Diputuhkan tenaga yang ekstra Dalam perjalanan Pasca pandemi Kurang lebih begitu Aplikasinya itu Berarti dari masing-masing Pembimbingan nanti ya Karena kan kalau Pakai aplikasi Apakah aplikasinya Dalam bentuk Tapping gitu ya Kayak jadi satu anak gitu Karena kan ini Anaknya banyak ya Jadi dari berapa Hampir Lebih 53 ya Mudah-mudahan Provider kita Yang menguruskan itu Tapi kalau saya 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 Gak pernah pakai Aplikasi-aplikasi gitu Saya bilang Ya Allah Ya Rasulullah Aku pengen datang Kepadamu Ya Rasulullah Jangan kau tolak aku Iya Bismillah Bismillah Itu betul Kuncinya Bismillah Ya Bismillah Memang segala sesuatunya Ibu mau ikut Insya Allah Bismillah Maksudnya Bismillah Tapi apakah bisa ikut Misalnya selain orang tua Misalnya kakak Atau siapa gitu Apa itu gimana Kakak 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 Oh boleh Gak apa-apa Oh gak apa-apa Ya maksudnya Ya maksudnya Mungkin Nanti Maksudnya Kan ada time limit Time limit Bahwa harus di daftar Kapan gitu ya Paling tidak sih sebenarnya sih Kita kepingin tahunya Mungkin teman ibu orang tua yang lain juga Sebetulnya Costnya berapa sih gitu ya Supaya Range nya pak Mungkin kalau range Kamusa kemarin sedang survei Kira-kira range nya berapa Range nya Jadi bisa tahu Ibu Apa orang tua Ya range nya Pokoknya Di luar pelengkapan Mungkin ya Bisa berubah naik Bisa berubah naik Gak bisa berubah turun Range pokoknya saja itu Itu adalah Berarti kan Belum termasuk Lain-lain gitu ya Lain-lainnya hanya perlengkapan aja Yang satu koma dua tadi Oh oke oke Tapi kan ada Visa Sebagai exit Itu biayanya Kembali lagi Bergantung nanti Ticket yang kita dapat Ibu Cuma Range nya itu Dua lima Kalaupun ada biaya tambahan Perlengkapan Biasanya satu koma dua Jadi karena memang Memang paketnya ekonomis Kemungkinan dua lima Tapi mohon izin Kembali lagi Kami menunggu Publish rate ticket Kalau untuk anak-anak kan Memang kami Subsidi Jadi memang Kalau anak-anak itu sudah Sudah fix harganya Cuma untuk bapak ibu Mohon izin kami menunggu Dapat harga tiketnya Karena tiketnya Lagi luar biasa nih bu Kemarin kami dapat tiket Contohnya tiket Garuda Sudah kami DP Tiketnya Di tengah jalan Garuda menaikkan harga tiket 2,6 juta Per tiket Padahal sudah kami DP Sehingga Secara hitung-hitungan Gak bisa waktu itu Akhirnya kami Ganti ke airlines lain Nah karena yang sekarang Tiketnya belum keluar Jadi kami belum tahu Belum tahu harga tiketnya Cuma gambarannya mungkin Sekitar 25 Kalau saya Ya itu Arinsnya Kenapa? Kalau yang anak-anak kan Memang dari sekolah Nanti ada subsidi Dan lain-lain Jadi memang tidak Sudah selesai Tidak Anak-anak yang ditambah Orang tua Perlengkapan Perlengkapan itu Untuk koper Kain ikhrom Baju koko Tas lempang Kemudian sejadah Tas beh Buku doa Buku siroh Dan lain-lain Itu ada 1,2 juta Tapi untuk biaya umrohnya Memang sudah di cover Oleh sekolah Begitu Bapak-Ibu Bapak-Bapak Ada pertanyaan? Kalau Bapak-Bapak Perlu motivasi Ya Bu ini Menambahkan Informasi saja Saya ulangi lagi Tentang paspor Seperti 2 minggu Atau 3 minggu Yang lalu Saya kirim surat Bahwa Mumpung nih Momennya perpulangan Kelas 9 Dan kelas 12 Mohon Misalnya Mau mengurus paspor Sendiri Dipersilahkan Atau mungkin Ada kendala Karena repot Dan sebagainya Itu bisa Daftar hari ini Atau bisa lewat WA ke saya Atau lewat Memang yang mengurus Silaturahim Travel Biayanya Kurang lebih Saya informasikan 750 ribu Kamu saya Kemudian Untuk Informasi yang kedua Tadi sudah disebutkan Bahwa untuk Biaya umur Untuk siswa itu Free Hanya tadi ada Tambahan Biaya perlengkapan Kurang lebih 1,250 Sampai dengan 1,5 Suratnya Akan menyusul Insya Allah Minggu depan Itu saja ya bunda Informasi tambahan Dari saya Silahkan Kalau ada tambahan Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Pertanyaan Yang perihal Tadi penerimaan Untuk SMA Tadi kan Diberikan Satu angka Kan dibolehkan Untuk cicil Mulai dari Juni Sampai dengan Agustus Sampai dengan Juni 10 bulan Misalkan kita Sudah Oke dah Daftar Untuk Menyecil Ternyata Mungkin Di Entah mungkin Di bulan Januari Atau dalam bulan apa Kita sudah Katakan bisa Dapat di Sekolah lain Atau Seperti apa Apakah uang yang sudah Masuk bisa dikembalikan Atau tidak Mungkin itu saja Bu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Dengan ayahnya Siapa Ayahnya Iqbal Ya Sesuai dengan Rapat Dengan Yayasan Ini berlaku Untuk eksternal Maupun internal Yang sudah Membayar Uang pangkal Memang tidak Bisa Di Refund Tapi kalau Dengan alasan Tertentu Mungkin ada Surat permohonan Dulu Dari orang tua Murid Untuk Keputusannya Nanti Dari pihak Yayasan Dari Khususnya Bendahara Yayasan Dan ketua Yayasan Jadi Untuk Di SK Terbaru Penerimaan Siswa Murid Baru 2324 Uang pangkal Memang tidak Bisa Di Refund Atau dikembalikan Iya Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Terkait Dengan Keberangkatan Umroh Kalau Enggak Salah Kan Sekarang Salah Satu Sarat Travel Itu Kan Adalah Vaksin Nah Pertama Pengen Tanya Apakah Untuk Vaksin Itu Nanti Akan Ya Bagi Siswa Yang Belum Vaksin Itu Akan Nanti Difasilitasi Dari Sekolah Kemudian Biasanya Kan Kalau Vaksin Itu Kan Ya Ada Peduli Lindungi Kemudian Kalau Kita Mau Pergi Keluar Kota Atau Keluar Negeri Mesti Isi Eh Hak Di Aplikasinya Nah Dengan Tidak Membawa Handphone Itu Gimana Apakah Nanti Akan Semua Diandal Oleh Panitia Atau Gimana Baik Terima Kasih Pak Untuk Vaksin Persaratan Kemarin Kami Berangkat Sebelum Musim Ketika Ramadan Kemarin Sebelum Ditutup Memang Disaratkan Untuk Vaksin Yang Pertama Dan Yang Kedua Tapi Tidak Untuk Booster Jadi Sekalipun Anak Anak Kita Misalkan Ada Yang Belum Booster Memang Tidak Masalah Tidak Tidak Menjadi Sebuah Persyaratan Kemudian Pengalaman Keberangkatan Kita Memang Untuk Keberangkatan Umroh Tidak Tidak Ada Check-in Menggunakan Handphone Juga Terakhir Kita Berangkat Ketika Di bandara Karena Kolektif Group Akhirnya Masuknya Bersama-sama Pak Jadi Tidak Tidak Ada Check-in Peduli Lindungi Di Saudi Pun Demikian Sampai Bandara Turun Bersama-sama Sampai Keturan Insya Allah Akan Kami Update Ke Orang Tua Tapi Sampai Keberangkatan Terakhir Bahkan Sudah Ada Kolega Kami Ini Dari Travel Lain Teman-teman Travel Kami Yang Lain Yang Sudah Berangkat Sampai Saat Ini Belum Ada Perubahan Jadi Ketika Di bandara Kami Ada Tim Handling Pak Jadi Tim Handling Itu Yang Mengurusi Semuanya Selesai Termasuk Check-in Anak-anak Nanti Di bandara Nggak Check-in Semuanya Sudah Kami Urus Koper Yang Anak-anak Bawa Nanti Dikumpulkan Kami Di Bandara Anak-anak Terima Lagi Nanti Di Hotel Jadi Anak-anak Nggak Angkat Angkat Di Airport Nggak Angkat Nah Begitu Pula Dengan Pengurusan Administrasi Dan Berubahnya Cepet Banget Gitu Hari Ini A Nanti Malam Bisa B Jadi Nanti Kalaupun Ada Perubahan Insyaallah Segera Kami Update Ada Ijin Ibu Bapak Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Saya Ngomong Ingatkan Meningitis Itu kan Ada Batas Sebetulnya Saya Ada Dari Kesehatan Jadi Dia Paling Efektif Itu Di atas Satu Bulan Jadi Satu Bulan Sudah Minim Banget Nah Itu kan Berarti Kalau kita Mau Berangkat Februari Ata Januari Kita Sebelumnya Sudah Sudah Siap Itu Kalau Januari Berarti Kita Awal Awal Desember Itu Sudah Itu Karena Banyak Sekali Terus Terang Saja Itu Banyak Yang Dadakan Jadi Teman-teman Kami Yang Mendata Itu Begitu Sampai Disini Baru Kena Padahal Sebetulnya Karena Tidak Efektif Tidak Tidak Mampu Menahan Untuk Kalau Misalnya Biasanya Orang-orang Tua Pada Musim Haji Atau Umroh Yang Lagi Jadi Pulang Kena Padahal Sebetulnya Sudah Di Meningitis Sebetulnya Belum Efektif Di Dalam Tubuhnya Tapi Sudah Itu Seperti Apakah Kita Ada Meningitis Atau Bagaimana Terima Kasih Ya Sebenarnya Sama Dengan Bunda Tua Yang Secara Aktif Menyuntikan Anaknya Ataukah Memang Difasilitasi Dari Pihak Sekolah Sepengetahuan Saya Vaksin Meningitis Itu Baru Menimbulkan Imunitas Setelah Lewat Dua Minggu Nah Untuk Mendapatkan Maksimal Minimal Satu Bulan Sebelum Keberangkatan Jadi Alangkah Baiknya Mungkin Sudah Mulai Dirabai-rabai Apakah Kami Orang Tua Secara Aktif Ataukah Tidak Untuk Di Rumah Sakit Saya Sendiri Bukan Fasilitas Kesehatan Tapi Sudah Menyediakan Vaksin Meningitis Seharga Rp350.000 Ancer-ancernya Kalau tidak Di Fasilitas Kesehatan Yang Ditunjuk Oleh Imigrasi Ya Kurang Lebih Seperti Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Ustaz Teri Saya Menanyakan Untuk Misalnya Kami Orang Tua Berangkat Sendiri Infonya Saya Menanya Saya Belum Ikut Umrah Saya Nanya Ke Yang Sudah Berangkat Infonya Itu Kalau Perempuan Makromnya Itu Laki Laki Apakah Saya Ikut Di Program Silaturahim Ini Nanti Ditanyakan Seperti Itu Misalnya Saya Berangkat Sendiri Tanpa Suami Pakai Masker Pasang Kumis Betul Itu Pertanyaan Pertama Dan Kedua Berkaitan Dengan Proses Pembuatan Paspor Segera Dan Secepat Mungkin Bikin Paspor Bagi Yang Belum Karena Suntik Vaksin Meningitis Saratnya Adalah Paspor Jadi Kalau Paspor Lebih Awal Mau Seminggu Mau Dua Minggu Tidak Masalah Tapi Kalau Paspor Di Ujung Hari Dan Dua Hari Mau Keberangkatan Tidak Tidak Bisa Ngapain Kami Karena Itu Kami Sosialisasikan Dari Sekarang Yang Belum Punya Paspor Segera Diurus Supaya Bisa Langsung Suntik Meningitis Kalau Datang Ke Fasilitas Kesehatan Yang Menyediakan Meningitis Tanpa Membawa Paspor Tidak Dilayan Tidak Dilayan Untuk Rasanya Peraturan Yang Terakhir Tidak Akan Berubah Perempuan Yang Berangkat Umroh Di Atas 45 Tahun Insyaallah Sudah Tidak Ada Persyaratan Didampingi Oleh Yang 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 Kedua Ibu Punya Pendamping Anak Anak Kita Udah Balik Semua Itu Yang Jadi Kepala Rumah Tangga Kepala Safarnya Mereka Jadi Tidak Ada Tidak Ada Halangan Itu Insyaallah Apa Lagi Vaksin Meningitis Sekarang Sudah Banyak Di rumah Sakit Rumah Sakit Ya Tadi Ada Bunda Di rumah Sakit Juga Bisa Kalau Tinggal Di Cibubur Permata Sudah Ada Jadi Sudah Tidak Lagi Seperti Dulu Kalau Dulu Cuma Ada Tiga Di Jakarta Sekarang Sudah Banyak Yang Paling Pending Paspor Ada Lagi Bu Vaksin Mening Itu Sendiri Sendiri Buat Anak Sendiri Sendiri Silahkan Supaya Tidak Memberatkan Orang Tua Menyesuaikan Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Kemarin Saya sudah Bikin Paspor Cuman Pas ditanya Mau kemana Saya bilang Untuk Perjalanan Wisata Jadi Bukan untuk Perjalanan Umroh Paspornya Sudah Selesai Terima kasih Nama yang tertera Di paspor itu Berapa Suku kata Tiga ya Alhamdulillah Kalau Nama saya Dua Dua Suku kata Cukup Alhamdulillah Ada yang namanya Sumiyati Saja Memang Perlu ditambahin Atau Dipisah Sum Yati Boleh begitu Atau Ditambah Nama Ayah Sumiyati Bin Siapa Boleh Jadi kalau Anak saya Tiga Tiga kata Alhamdulillah Anak-anak Ibu Dan anak-anak Bapak Usia Dua ribuan Ke atas Gak ada yang namanya Satu Saya jamin Dan namanya Susah Diaja Itu paspornya Gak ada masalah ya Gak ada Oke Makasih Hanya saja Pembuatan paspor Perbulan Juli Halaman belakang paspor Dengan 48 halaman Sudah tidak ada lagi Kolom tanda tangan Memang dari sini gak di Ini masih ada Yang terbaru Tidak ada Pasti Setelah sebelum Bulan apa Oh iya Alhamdulillah Karena ada beberapa Yang Barangkali itu Juga menghabisin Cetakan Cetakan yang terbaru Tidak ada Kolom Tanda tangan Nah itu di beberapa Perjalanan Ada problem Jadi Sebisa mungkin Kumpul Yang sudah punya paspor Kumpulkan lebih awal Ada yang lain Bapak-bapak Saya seneng Sama bapak-bapak Ini gak punya banyak Pertanyaan Betul Betul Sama pak Penderitaan kita sama I feel you brother Sudah Kalau tidak Tambahan lain Mudah-mudahan Allah mudahkan Semua urusan Allah jaga Kesehatan Allah berikan Kebaikan Dalam perjalanan kita Kita tidak bisa ke sana Begitu pula Semerasa kurang-kurangnya kita Kalau Allah sudah memanggil Tidak ada yang bisa menghalangi Mudah-mudahan Allah semua memanggil kita Anak-anak kita Bisa berangkat bersama-sama Terima kasih Bapak Ibu Dari Silaturahim Travel Cukup Kami kembalikan kepada MC Assalamualaikum warah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan acara tadi Dan acara tadi sudah mengakhiri Pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini Insya Allah nanti mungkin akan dibuatkan grup khusus peserta untuk kegiatan umprah Jadi komunikasi bisa dua arah Baik dari travel, dari sekolah, dan juga dari orang tua Mungkin untuk mengakhiri dari kami Kita tambahan Apa yang mengingatkan Bagi yang belum memiliki paspor dan dokumen tertulis Silahkan berkomunikasi dengan Teh Finka di belakang Terima kasih Terima kasih Kita tutup dengan bacaan hamtalah dan doa kawaratulum majlis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh